Two-pointers pattern, apa itu? Palindrome checker, ini soal yang cukup sering muncul di interview Yaitu pengecekan apakah sebuah kalimat atau sebuah teks adalah palindrome atau bukan Palindrome adalah sebuah string yang sama ketika dibaca dari depan maupun dari belakang Contoh ini rest card, dibaca dari depan rest card, dibaca dari belakang juga sama rest card Contoh yang lebih panjang adalah ini, dibaca dari depan amen blablabla Dari belakang juga sama amen blablabla Ada satu cara tambahan yaitu kalau ketemu non-alpha numeric, jadi bukan angka, bukan huruf Maka di skip, jadi ini ada titik dua sama spasi, itu di skip, koma juga di skip Dengan two-pointers, kita sediakan pertama pointers left sama pointers right Nah, left sama right itu kita bandingkan Kalau sama, maka masih palindrome Tapi kalau nggak sama, pasti bukan palindrome Nah, karena masih sama, kita ke tengah nih Bandingin A sama A, masih sama Masih palindrome, masih mungkin palindrome C sama C, masih sama Nah, kalau tadi left sama right, itu geraknya berbarengan ya Sama-sama gerak berbarengan Nah, ketika ketemu sama non-alpha numeric Misalnya spasi, koma, dan lain-lain Karena kita mau pakai two pointers, maka kita punya Flexibilitas buat menggerakkan salah satu pointer Di sini, right-nya bisa digeser Jadi ibaratnya kayak, oh saya nggak ketemu sama alphanumeric Maka, yaudah geser aja, kita skip Kita skip ini Jadi selama dia bukan alphanumeric, yaudah skip aja, lanjut Jadi left-nya kita geser lagi nih, sampai ketemu yang alphanumeric Udah ketemu Bandingin lagi sama kayak tadi E sama E, masih sama Lanjut lagi Oh, ternyata sekarang udah nggak tepat nih Baik, harusnya di kanannya si left kan Tapi sudah nggak Maka udah kita cek semuanya Udah selesai Dan karena tadi kita nggak Abley return Jadi hasilnya pasti palindrome Pasti true Code-nya seperti ini Left diset 0 Right diset sebagai yang posisi paling kanan Selama masih left kurang dari right Ini buat nge-skip Jadi kalau ketemu bukan alphanumeric Maka kita geser aja left-nya Jadi ini selama elemen di left itu bukan alphanumeric Kita gerakin ke kanan terus left-nya Selama yang kanan juga bukan alphanumeric Kanannya bisa kita gerakin terus ke kiri Terus kita cek apakah itu sama Kalau nggak sama Early return Itu pasti bukan palindrome Tapi kalau sama lanjut dulu pengecekan Belum tentu palindrome Geser ke kanan left-nya Geser ke kiri right-nya Kemudian lakukan pengecekan yang sama Kalau tidak pernah early return Maka itu pasti palindrome Contoh berikutnya Remove duplicate from sorted array Jadi kita punya array Yang disini ada duplicate Dan array-nya ini sorted ya Terus output-nya adalah Yang unik Dan kita ingin Tidak membuat array baru Kita ingin in-plate Modification Nah Pertama sediakan dua pointer Left sama right Posisinya ini ada di index pertama Bukan index ke 0 Jadi ini elemen kedua Bukan elemen pertama Ide-nya adalah Kita bandingkan Apalagi dengan sebelahnya Jadi antara paling kanan Dengan sebelahnya Apakah sama? Kalau sama Kita tidak apa-apa ini Nah tapi ini tidak sama Berarti kita nemu sesuatu yang unik nih Kalau ada angka unik berdua Maka angka unik itu kita simpan di Posisi left Dan kita geser left-nya ke kanan Jadi left itu apa? Left itu posisi untuk meletakkan Angka unik berikutnya Disini kita sudah ketemu Dua angka unik Satu sama dua Nah right tetap digeser terus Jadi right ini buat Pengecekan elemen satu-satu Sama nggak? Sama Berarti belum ketemu unik yang baru Geser lagi Beda Oh ketemu nih Ada yang unik Angka tiga Maka uniknya dimasukkan ke left Jadi kalau kita perhatikan disini Satu dua tiga ini Sudah unik Geser lagi Leftnya ke kanan Bandingkan sama sebelahnya Oh ada unik baru Empat Masukkan kesini Leftnya digeser lagi Rightnya Bandingkan sama sebelahnya Oh ternyata udah nggak Unik Sama Maka ketemu nih Outputnya adalah Satu dua tiga empat Cukup ambil Elemen dari 0 Sampai Posisi Sebelum left Jadi Kalau lihat code nya Kita ambil dari 0 Sampai Left Jadi sampai sebelum left Code nya cukup simple Pertama kita cek Apakah area nya kosong atau nggak Kalau kosong Pasti nggak ada Duplicate ya Nah kemudian Left nya diset sebagai 1 Jadi bukan 0 Terus untuk masing-masing Right Right nya juga sama ya Mulai dari 1 juga Seperti simulasi tadi Kita bandingkan Apakah Dibandingkan sama Sebelumnya Kalau itu nggak sama Berarti ada unique yang baru Kita taruh itu di posisi left Ingat left tadi buat naro Angka yang unique Kemudian kita geser Left nya ke kanan Dan terakhir kita berikan Elemen Kita slice Untuk dapetin The first left Elements Contoh ketiga Dari two pointers pattern Pairs with given sum Jadi kita punya sebuah Array Yang itu software Kita ingin mendapatkan Pair Jadi cuma satu pasang Dua elemen Yang kalau dijumlahkan Itu hasilnya sama dengan Angka 6 Jadi angka ini bisa apapun Kebetulan disini angka 6 Cara paling simple Sebenarnya Doot force aja Kita looping dua kali Kita bandingin semuanya Satu sama dua Dijumlahkan Tiga Nggak sama dengan enam Oke coba yang lainnya Satu sama tiga Nggak juga Satu tambah empat Lima Satu tambah enam Tujuh Nggak Oke Dua tambah tiga Lima Dua tambah empat Enam Oh dapat nih Dua sama empat Cuma itu lama On square Kita ingin yang On Nah sebenarnya cukup simple Clue-nya adalah Ini sudah sorted Jadi kita bisa Membandingkan antara Yang minimum dulu Sama yang Maksimum Satu sama enam Coba kita jumlahkan Tujuh Tujuh sama enam itu Lebih gede atau Lebih kecil Lebih gede kan Nanti kita butuh Angka yang lebih kecil lagi Gimana supaya Lebih kecil Ada dua Possible Navigation Yaitu Left digeser ke kanan Atau Right digeser ke kiri Tadi dapat angka tujuh Kalau Left digeser ke kanan Berarti Satu akan Berubah jadi dua Dua tambah enam Lebih gede Dari tujuh tadi kan Karena kalau Left digeser ke kanan Pasti akan ketemu Angka yang lebih besar Sementara kita butuhnya Yang lebih kecil Kita tujuh kan Kegedean Kita butuh yang lebih kecil Maka gak bisa Left digeser ke kanan Nanti Dapat yang lebih besar Kalau right digeser ke kiri Dari enam Menjadi empat Jadi lebih kecil kan Maka Logiknya adalah Kalau Angka yang sekarang kita Tepatkan itu Lebih besar Maka rightnya digeser ke kiri Otherwise Leftnya digeser ke kanan Coba kita simulasikan Tujuh kegedean Maka rightnya digeser Empat tambah satu Lima Lima kurang dari enam Nah kurang nih Maka leftnya digeser ke kanan Dua tambah empat Udah dapat angka enam Jadi Ini Jow lebih simple Gak perlu Blue force Or N square Logiknya Cukup sederhana Pertama left Diset sebagai nol Right diset sebagai Yang paling kanan Ini pattern yang Berulang-ulang kita lihat tadi ya Selama left kurang dari right Maka lakukan Disini kita jumlahkan Terus kita cek jumlahnya Apakah sama dengan target Sama dengan enam disini Kalau sama Udah selesai Kalau gak sama Kita cek Kalau itu kurang Maka leftnya yang digeser ke kanan Kalau itu kelebihan Rightnya yang digeser ke kiri Ulangi terus Kalau Sampai terakhir Gak ketemu Maka itu pasti False Gak ketemu Patternnya Demikian Ini semua adalah Two pointers pattern Dengan membuat Dua pointer Yang kita kontrol sendiri Jadi Ingat disini Kita bukan membuat Fold loop ya Bukan fold E Di dalamnya ada Fold J Tapi kita sengaja Membuat dua variable Left sama right Sehingga kita bisa Kontrol sendiri Pergerakan Pointernya Mau Gerak sendirian Bisa juga Seperti contoh sebelumnya Mau lompat dua Bisa juga Jadi sangat sangat prinsipal Silahkan dicoba